Intro Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKSDM menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam rangka orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2024 acara berlangsung di alun-alun Reksogati Caruban melibatkan 1982 P3K dari formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis kegiatan yang berlangsung selama 4 hari mulai 18 hingga 21 November 2024 ini menghadirkan pelatih dari Kodim 0803 Madiun para peserta yang berasal dari angkatan P3K tahun 2020 hingga 2023 di Gemleng dengan berbagai materi untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter bela negara kegiatan ini adalah rangkaian dari ASN yang P3K yang ada di P3K yang menambahkan bahwa program ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau PERLAN nomor 15 tahun 2020 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara atau Kepkalan nomor 289 tahun 2022 Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan karakter sehingga P3K memiliki keperibadian dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan Kabupaten Madiun Sesuai dengan tujuan awalnya, disini kita menanamkan karakter sehingga P3K memiliki keperibadian dan etika yang sesuai untuk pemerintah Kabupaten Madiun Sebelum mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan bila negara para peserta telah menjalani Zoom Meeting dengan metode Blended Learning Kegiatan ini mencakup massive open online course dan sesi sinkronis yang menghadirkan pemateri dari Kepala OPD serta Kodim 0803 Madiun Terima kasih telah menonton!